Tim elang setres tim Poresta Padang, Sumatera Barat, melupukan pelaku curanmor saat berusaha kabur dari penangkapan petugas di daerah Banuaran, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Codoik, residivis kasus curanmor ini ditangkap saat endang bertransaksi jual beli sepeda motor curian dengan seorang anggota polisi yang tengah menyamar. Pelaku yang telah beraksi di 30 TKP di wilayah Kota Padang ini digelandang petugas Maporesta Padang, guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Codoik merupakan pelaku curanmor yang kerap meresahkan warga Kota Padang dan menjadi DPO petugas dalam satu bulan terakhir. Kami saat resi Poresta Padang telah mengamankan pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang mana pelaku merupakan residivis juga dan sudah sering keluar masuk penjara. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, pelaku berusaha untuk melarikan diri sehingga kita melupukan dia dengan tim amanis. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumata Barat, Budi Sunandar, High News, melaporkan.